Intro Video CCTV yang merekam aksi seorang emak-emak mencopet ponsel pengunjung sebuah mal di kawasan Jalan Pemuda Embongkalyasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, pada Minggu 7 Mei 2023, viral di media sosial. Tampak dari bagian tengah video tersebut, tertuka pelaku berupaya merogoh tas lempang yang terdapat di tangan kiri korban. Setelah mendapatkan ponsel korban, emak-emak tersebut bergegas melenggang pergi melalui deretan rak-rak pakaian. Pada Senin 15 Mei 2023, suami korban Fauzi M. mengatakan, korban aksi pencopetan tersebut merupakan istrinya yang sedang berbelanja yang terjadi sekitar pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Ponsel yang diambil oleh terduga pelaku bermerek Samsung S20 dengan nilai kerugian Rp6 juta. Insiden tersebut paru disadari oleh istrinya saat hendak pembayar barang berlanjaan dan keluar dari mal. Setelah menyadari ponselnya raib akibat aksi kejahatan, Fauzi melanjutkan, istrinya bergegas memeriksa rekaman CCTV melalui pihak keamanan. Insiden kejadian tersebut telah dilaporkan oleh korban ke pihak keamanan mall. Fauzi berharap pelaku dapat segera ditangkap.